Hai sabutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 Man satu potongan mengadakan upacara dalam rangka hari sandri nasional yang ke-7 semua semuanya mengikuti upacara dan sadri kita memperhatikan satu para santuan salu wabarakat mencari tetap kalungan lebih biat lagi dalam belajar lebih biat lagi dalam berjuang untuk memajukan negara-negara negara-negara Republik Indonesia Terima kasih kami anggiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Fadja Zakadisqon dari kelas 12-45 kesan dan pesan dari santri tahun 2020 ini yang pertama adalah kesannya sangat menyenangkan para santri di sini merasa bahagia karena banyak kegiatan yang dilaksanakan selama adanya hari santri sehingga untuk pesannya diharapkan santri-santri agar bisa bersama membangun Indonesia untuk lebih masyik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu, dua, tiga, yaudah Hai, saya Isna Malinda Apanya dari kelas 31 kesan saya terhadap hari santri yang menyenangkan tahun ini itu asik banget sih walaupun papahaya beceh tapi tetap asik banget karena itu luar biasa hari santri tahun ini daripada yang tahun ini yang masih ada kan 2019 juga masih sosial disensi gitu setelah tahun ini udah mulai hari santri nasional yang luar biasa ada tiringan-tiringan drum band yang buat acara ini itu tambah seluruh gitu kesannya semoga di tahun depan bisa kita lihat acaranya akan nasional nanti ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana dengan kesan-pesan hari santri ini kesan-pesan hari santri ini lumayan meriah ya karena dibarangi dengan tim paduan suara dan juga drum band yang sudah 2 tahun ini kita aktif namun hari ini kemari aktif dan ditampilkan dalam pemacara hari santri pada tanggal 22 Oktober di lapangan Manusatu Kota Pekalangan terus kesan-pesannya gimana? kesannya ini lumayan bagus juga ya karena walaupun kondisi lapangan masih basah karena hujan semalam namun mereka tetap melakukan upacara dan melakukan untuk memperingati hari santri dengan baik oh gitu ini dengan siapa ini? Mbak Adol? dengan Salma Kamelia kelas berapa? kelas 11 Lupa Lima Lupa Lima ya terima kasih ini siapa ini? dengan Nurikta Syakla kelas 11 Agama 1 oh gitu kesannya gimana pesan-pesan ini? hari santri ini semoga tahun yang akan datang lebih meriah lagi dan semoga kelas yang akan datang lebih lebih bagus lagi terus untuk semangatnya gimana ya? untuk teman-teman semoga 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 hari santri itu bisa terus berlanjut terus setiap tahunnya bisa semakin meriah biar nggak lupa sama sejarah ini hari santri itu dimulai-mulai kapan? 2015 eh? terus sebabnya apa Pujari Santri lahir sampai hari santri itu? lupa Pak oh ini dengan adanya namanya resolusi jihad resolusi jihad itu yang dikenal ya Mbak Gyai Hasim Asari ya namanya resolusi jihad NO oke terima kasih ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam ini dengan siapa ini? yang kanan? saya Muhammad Isuddin Fabian Umardi saya dari kelas 10 MIPA 3 oh gitu yang ini? saya Lisa Novaluddin dari 10 MIPA 3 oh gitu gimana mas kesan-pesan hari santri? Alhamdulillah berkata hari santri ini kita bisa mengingat kembali arwah-arwah para santri-santri yang berjuang di medan pertempuran ataupun dimanapun terus pesannya pesannya gimana pesannya? pesannya kita bisa tetap semangat supaya santri-santri semangat semua untuk mencari ilmu di ponok pesantren nah ini yang mas ini gimana mas? ya mas? kita bisa menghormati jasa para pejuang-pejuang kita yang terlebih dahulu terus pesannya gimana? pesannya untuk para santri di zaman sekarang untuk lebih mengiatkan dalam hal keagamaan begitu pesan-pesan pesan untuk kamu mendatang dan sebagainya gimana? lebih mengedapkan santri sebagai fondasi agama begitu secaranya hari santri ketidak kamu tuh? mengingat para santri-santri itu? enggak secaranya itu apa sebabnya itu? kok bisa muncul hari santri itu? karena apa? para perjuangan santri jihad karena ada apa? resolusi jihad resolusi jihad jihad oh enggak jihad gimana? resolusi jihad resolusi jihad resolusi jihad nah yang dulu itu Bung Karno memerintahkan kepada Asim Asari untuk mengumpulkan para ulama untuk mengadakan resolusi jihad terkenal dengan resolusi jihad NU muncullah hari santri pada tanggal 22 Oktober makanya hari tanggal 22 Oktober itu di rayakan dengan hari santri santri ya oke terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 dengan siapa ini? nah ini yang ini oh ini barusan mengadakan apa ini mengadakan pacara hari santri oh hari santri, gimana kesan dan pesannya pesannya sangat senang sekali dan saya sangat bangga pesannya 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 pesan untuk santri-santri yang kedatang gimana pesannya oke ya, makasih ya Assalamualaikum Assalamualaikum ini dengan siapa aja nih Mbak siapa nih nah ini siapa oh ini yang ini oh ini siapa oh gitu ini barusan ngadain apa ini hari santri upacara oh gimana, kesannya gimana nih kesan dan pesan untuk hari santri gimana kesan dan pesannya kesan dan pesan kesan dan pesan santri tahun ini bisa lebih baik lagi nah terus gimana, kesannya kesannya mengikuti upacara itu gimana kesannya kamu bisa ngomong kesan untuk hari ini untuk hari ini pesannya pas upacara itu sangat panas di di lofangan tapi tapi ya menyenangkan karena banyak teman terus pesan-pesan pesannya gimana semoga ada di santri tahun ke depannya lebih baik lagi dan semoga cuaca dari santrinya mendukung agar lapangan lapangannya enggak benceng jadi lebih enak di lantai-lantai yaudah salam dulu salam 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 salam